Indung telurnya juga diangkat karena khawatir tumbuhnya lagi kista lagi harus dipahami bahwa konsekuensinya adalah akan kurang lebih 18 tahun ke depan hidup tanpa hormon estrogid Ibu ini masih berusia 33 tahun ketika diangkat indung telurnya maka pasti seorang wanita tersebut menjadi menopaus dini menopaus prekok artinya menopaus yang terjadi karena tindakan tidak secara alami dan pada usia yang awal di Indonesia menopaus itu rata-rata pada usia 51 tahun sehingga kalau 33 tahun sudah diambil indung telurnya kita bayangkan dalam rentang kurang lebih 18 tahun seseorang itu tidak punya sumber hormon dan untuk seorang wanita tidak punya sumber hormon apakah itu estrogen maupun porgesteron itu estrogid anak sekarang itu sesuatu banget jadi hal yang tidak gampang untuk diputuskan tidak gampang untuk dijalankan karena mungkin saya ulangi lagi fungsi hormon estrogen terutama itu adalah menjalankan fungsi sebagai seorang wanita jadi kalau ada yang bercanda wanita itu bisa kemayu itu karena ada hormon ini kalau tidak ada hormon ini dia tidak kemayu lagi tapi dari segi medis dia akan menjaga kulit tetap kenyal tetap lembut kemudian tulang tidak kerobos pembuluh darah tidak kaku sehingga mengurangi risiko hipertensi dinding vagina tidak kering sehingga kalau berbohon seksual tidak perli kemudian penyerapan kalsium diusus bagus sehingga tidak osteoporosis kemudian juga terjaga libidonya gairah seksual jadi kalau hormon itu tidak ada bisa dipastikan bahwa libido itu akan drop nah ini yang harus tadi ibu pertimbangkan apabila diputuskan mengangkat indung telur sehingga pilihan ketika mengangkat rahim disertai dengan indung telurnya juga diangkat karena khawatir tumbuhnya lagi kista lagi harus dipahami bahwa konsekuensinya adalah akan kurang lebih 18 tahun ke depan hidup tanpa hormon estrogen walaupun ada hormon pengganti jadi ada namanya terapi hormon pengganti HRT jadi hormon replacement terapi penggantian hormon ini sudah tersandarisasi apabila dilakukan oleh seorang hali juga aman artinya tidak memicu tumor atau kanker yang lain apabila diberikan dengan baik tapi memang tetap lama lama minum obatnya karena kalau tidak minum obat nah itu kondisinya kayak orang menopos lagi jadi itu satu sisi sudah kita jawab bahwa pertimbangan mengangkat indung telurnya adalah harus disertai pemahaman akan menghadapi masa masa minopos yang prekok minopos yang dini yang akan mengganggu juga kehidupan sehari-hari mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe terima kasih telah menonton! subscribe! selamat menikmati! selamat menikmati!